Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Ketika mantan masih marah kepadamu Lakukan dua hal ini Agar hatinya meleleh kembali kepadamu Ya Jadi ketika orang marah begitu kan Biasanya Semua Yang ada Pada diri kita Itu tidak ada yang oke bagi dia Ya Jadi seperti Menghadapi Menghadapi Anak-anak Jadi kalau kita menghadapi anak balita yang Sedang marah itu Ketika Kita coba Nasihati dengan Nasihat yang sejuk Yang lembut Biasanya Marahnya malah tambah menjadi-jadi Ya Sampai Apa yang dia inginkan Itu terpenuhi Itu terpenuhi Misal minta belikan mainan Dinasehati Marahnya nangisnya Tidak selesai Baru selesai Kalau dibelikan mainan Itu contoh sederhana Sesungguhnya Mantan juga begitu ya Kurang lebih Ketika kita Nasihati Kita dekati Dengan halus Dengan lembut Ya sikapnya Sama juga Karena apa Karena dia Masih Panas hatinya Masih marah Kepada kita Ketika Kita marah Karena capek juga kan Mendengarkan dia Marah Mendengarkan dia Ngomel Dan seterusnya Kita ikut marah Yang terjadi apa Yang terjadi Tambah bertengkar Bertambah jauh Ya Nah Ketika kita Masih berharap Agar dia Mau kembali Kepada kita Maka Dua hal ini Yang harus Kita lakukan Ya Nah Sebelum kita Bahas lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan kita Ini Dengan subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Jadi yang pertama Ketika Nasihat Itu tidak Bisa lagi Menyentuh Hatinya Ketika Rayuan Itu tidak Bisa lagi Menyentuh Jiwanya Maka Maka yang Harus kita Lakukan Adalah Memperbanyak Berdoa Agar Kemarahan Di dalam hatinya Tadi menjadi Reda Jadi Jadi kalau Kemarin Kemarin Kita Kalau Apa itu Mendengarkan Dia marah Kemudian Mencoba Menasehati Dia Mungkin Bisa Menghabiskan Waktu Satu Sampai Dua Jam Nah Sekarang Waktu itu Kita gunakan Untuk Berdoa Agar Hatinya Dingin Lagi Hatinya Yang sedang Panas Yang sedang Marah Itu Menjadi Dingin Kalau Hatinya Membeku Begitu Menjadi Luluh Kembali Nah Ya Jadi Kita Berdoa Misal Kalaupun Ketemu Mantan Sedang Marah Sedang Bicara Begitu Ya Apa Yang Kita Lakukan Kita Memandang Dia Dan Hati Kita Membisikkan Doa Doa Apa Sejayaan Kita Bisa Ya Kita Berdoa Di Dalam Hati Ya Allah Redakan Kemarahannya Ya Kita Bisa Membaca Surat Al-Fatihah Kita Kirimkan Kepada Dia Yang Sedang Bicara Ya Kita Bacakan Surat Al-Fatihah Ya Semoga Kemarahannya Bisa Turun Ya Apalagi Orang Yang Yang Marah Itu Kan Setan Di Sekelilingnya Banyak Jadi Setan Itulah Yang Membisikkan Kemarahan Dengan Kita Kirimi Doa Kita Kirimkan Al-Fatihah Kepada Dia Itu Sambil Merukyah Dia Ya Sehingga Setan Yang Membisikkan Kemarahan Tadi Bisa Pergi Nah Kalau Setan Setannya Pergi Semoga Hatinya Normal Kembali Kemudian Yang Kedua Ketika Berdoa Itu kan Kita Diam Nah Jadi Berdoa Dalam Diam Tadi Karena Sikap Diam Itu adalah Sikap Yang Terbaik Baik Itu Ketika Kita Menghadapi Orang Yang Sedang Marah Juga Mungkin Kalau Dimarahi Terus Kita Juga Jadi Marah Nah Ketika Kita Sedang Marah Juga Diam Itu Adalah Sesuatu Yang Paling Baik Maka Di Dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Wa Iza Ghadiba Ahadukum Fal Yaskut Jika Salah Seorang Di Antara Kalian Marah Maka Diamlah Ya Nah Jadi Dengan Diam Itu Ya Perlahan-lahan Kemarahan Dalam hati Kita Juga Akan Redah Ya Dan Dengan Kita Diam Mantan Begitu Capek Marah-marah Ya Maka Kemarahannya Pun Semoga Akan Redah Kalau Sudah Redah Kemarahannya Baru Kita Ajak Bicara Baru Kita Berikan Nasihat Kepada Dia Demikian Semoga Bermanfaat Allahu'alambis Sawabillahi Taufiq Wal-hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu